Warga Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, diajak gotong royong membangun desa. Ajakan disampaikan anggota Komisi 3DPR Dekasel, H.M. Israel Ismail, saat mensosialisasikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah pemilihannya. Wakil rakyat fraksi Golkar ingin agar Desa Sungai Pinang Baru, sebagai desa yang kaya akan hasil pertanian, bisa bahu-membahu untuk mempromosikan hasil alam di daerahnya masyarakat, bukan hanya melalui jual-beli dari atas sungai atau terabung. Sosialisasi ini pun disambut baik oleh masyarakat sekitar untuk nantinya diimplementasikan di lingkungan. dan saya mengharapkan kiranya masyarakat yang ini dapat memahami dari Pancasila ini untuk siapa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. karena dengan adanya kita memahami Pancasila dan jadi kita melakukan persatuan dan kesatuan ini dapat terwujud, dan kita tidak tentunya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita secara bersamaan dan memotong royong. Kita kasih sangat berterima kasih atas adanya asosiasi ibu-ibu-ibu yang mer простasila dalam rangka, menemangkan, minor-molak dan kesindak. Kita berdaya, idiro binazana ditutupi ikan-k moo-tupi ia, desa hukum, peneru satu dan kedua. Hari ini sangat entusias, kita melihat keluarga, kerumpunan masyarakatnya sangat luar biasa. Ini menunjukkan sebuah cerminan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya sudah ditraktekkan dalam lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan ini saya menjadi contoh bahwa Pancasila itu juga bisa ditraktekkan sejarah nyata dalam kita. Dalam agenda sosialisasi, Israel juga menyempatkan mendengarkan keluhan dan aspirasi warga desa Sungai Pinang Baru. Tim Liputan Duta TV, Kabupaten Banjar